Mengonsumsi makanan halal menjadi hak setiap konsumen, namun rumitnya proses sertifikasi membuat regulasi produk halal belum berjalan maksimal. Dan berikut penelusuran sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia yang kami rangkum dalam Jejak Peristiwa. Mengonsumsi makanan halal menjadi hak setiap konsumen, salah satu indikator makanan halal yaitu tidak mengandung zat babi. Untuk menguji kandungan protein babi secara cepat, salah satu metode yang bisa digunakan yaitu dengan metode uji repites. Meski begitu, metode pemeriksaan awal ini bukan kesimpulan akhir. Metode uji repites pernah dilakukan saat tim gabungan operasional Radziadaki ilegal menemukan dua bumbu di restoran Solaria Balikpapan yang diduga mengandung bahan tidak halal. Setelah temuan awal ini meresahkan masyarakat, MUI pun melakukan penelitian lanjutan menggunakan metode uji polimerase chain reaktor atau PCR. Hasilnya, bumbu makanan Solaria dinyatakan negatif mengandung lemak babi. Hak mengonsumsi produk halal dirindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 8 disebutkan konsumen berhak mendapatkan informasi tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Aturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki label halal, kecuali produk yang memang mengandung bahan non-halal. Untuk bisa menentukan kehalalan suatu produk, LPPOM MUI melakukan dua metode, yaitu penelusuran dan autentifikasi lewat laboratorium. Jadi kalau misalnya kita tahu ada sebuah bumbu yang disebut dengan traceability adalah kita harus mengetahui bumbu ini bahan bakunya apa saja. Kita telusuri. Kemudian secara ilmiah kita harus bisa menjawab betul bumbu ini bahannya ini-ini saja. Dari mana penelusuran tahap pertama? Tentu kita lihat dari dokumen-dokumen yang mereka miliki. Dokumen-dokumen kerahasiaan atau dokumen-dokumen yang tidak mungkin berbohong. Hingga saat ini program ketentuan produk halal masih belum maksimal. Berdasar data LPPOM MUI baru 478 restoran yang memiliki sertifikat halal MUI. Ini kan membangun trust kan kalau halal ini. Jadi keyakinan masyarakat, agama, dalam sisi agama bahwa produk ini ada yang memberikan keamanan. Nah kami mempertanyakan optimalisasi sertifikasi halal. Pertanyaan kami adalah selama dua tahun kita menyandang misalnya perusahaan tersebut adalah menyandang sertifikasi halal. Apakah memang benar-benar halal atau tidak? Ruwetnya proses pembuatan sertifikasi dan mahalnya biaya yang harus ditanggung pengusaha menjadi salah satu alasan. Biaya mengurus sertifikasi halal berkisar 1 juta hingga 5 juta rupiah dengan waktu kepengurusan sekitar satu minggu. Pertama ada memang yang tidak peduli. Ada yang tidak peduli karena mereka menganggap bahwa produk mereka dibeli juga oleh konsumen. Jadi lagi-lagi konsumen yang menentukan. Ada yang mereka tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi halal itu. Ada yang kategori lain adalah mengerti tapi mereka kesulitan. Kesulitan dalam proses maupun biaya. Dan ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Untuk bisa mendapatkan sertifikat halal MUI, pemilik usaha terlebih dahulu mendaftar secara online lewat situs LPPOM MUI. Setelah melengkapi dokumen, tim auditor akan melakukan verifikasi. Kemudian tim auditor akan mengambil sampel untuk diuji laboratorium. Hasil uji laboratorium ini dibawa ke rapat komisi fatwa untuk menentukan halal atau tidaknya suatu produk. Jika sudah dinyatakan halal, LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun. Selama kurun waktu tersebut, MUI melakukan pengawasan lewat internal auditor. Jika ada perubahan bahan baku, pengusaha wajib melapor ke MUI untuk dilakukan sertifikasi ulang. Jadi ada minimum requirement untuk implementasi sistem jaminan halal. Apa itu isinya dari sistem jaminan halal itu? Antara lain, bahwa perusahaan membeli hanya bahan-bahan yang halal. Di dalam purchasing order, kemudian delivery order itu kita akan cek. Kemudian perusahaan wajib mendapat persubtujuan LPPOM MUI ketika akan mengganti bahan baku. Pada akhirnya, kita sebagai konsumenlah yang harus cerdas membeli produk. Deliti saat membeli dan selalu menanyakan kepada penjual komposisi bahan yang digunakan dalam sebuah produk. Leni Hasuti, Tamagimalaya, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.